Intro Halo guys, kali ini kita kedatangan lagi smartwatch terbaru Smartwatch ini punya layar AMOLED dan tampilan yang cukup keren Nanti kita akan bahas tuntas Tapi biasa sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini Tolong di klik tombolnya dan jangan lupa aktifkan loncengnya Biar kalian dapat notifikasi kalau ada video terbaru dari Keky Gadget Terima kasih Ya guys, ini dia penapakan kotaknya, cukup mewah ya Langsung aja kita unboxing Nah, di dalamnya ada buku panduan yang besar kayak gini Terus ada smartwatchnya Lalu ada kotaknya lagi yang berisi kabel charger wireless sama strapnya Oh iya, untuk nama smartwatchnya ini S9 Ultra ya Punya layar AMOLED sebesar 1,6 inci Dengan kerapatan layar sebesar 454 x 454 pixel Diameternya sekitar 45 mm Tebalnya sekitar 10 mm Dan punya berat keseluruhan sekitar 64 gram Di bagian samping kiri ada dua tombol Yang atas tombol crown multifungsi Bisa untuk ganti watch face Masuk ke menu utama Ganti style menu utama Dan bisa lihat aplikasi yang sebelumnya kita gunakan Lalu di bawah ini ada tombol on off dan juga sebagai tombol SOS Di tengah kedua tombol ini ada lubang mikrofon Untuk menelpon ataupun melakukan perintah suara Oh iya, untuk bentuk samping kiri ini Agak menonjol ya guys dibanding sisi sebelahnya Di sisi kanan ada tombol berwarna orange Yang berfungsi sebagai tombol pintasan ke menu sport Menu sport ini cukup banyak Ada sekitar 30an Tapi tidak ada mode berenang ya guys Yang dimana artinya smartwatch ini tidak tahan air Di atas tombol ini ada lubang speaker Yang berfungsi mengeluarkan suara ketika menelpon Ataupun mendengarkan lagu Material case terbuat dari alloy ataupun aluminium Berfinishing matte warna hitam Bagian belakang masih terbuat dari bahan plastik Berfinishing kaca Di sini juga ada sensor lalu ada wireless charging magnetik Untuk strap, smartwatch ini menggunakan strap berbahan karet Dengan model ala Apple Watch Berukuran 20mm dan bisa digotak ganti ya guys Yang bikin menarik dari smartwatch ini itu tampilan UI nya guys Kayak toggle menu ini banyak pilihannya Terus gak lupa juga menu pintasan yang fresh banget Keliatannya ya guys Berasa smartwatch mahal Yang lain masih nampas sama dengan smartwatch yang sudah pernah saya review Sensor kesehatan di sini ada beberapa Seperti heart rate, blood pressure, dan ada juga SPO2 Menu istimewa lainnya seperti menu telepon, kalkulator, dan game Yap di sini ada gamenya ya Walaupun hanya satu Tapi cukup lumayan buat hiburan Yang suka denger lagu Smartwatch ini juga bisa mendengarkan lagu sekaligus kontrol musiknya Suara yang dikeluarkan ya cukup baik lah Cocok kalau kalian suka traveling Tapi lupa bawa speaker portable Tingkat kecerahan smartwatch ini bisa diatur Walaupun di set paling rendah Masih cukup terlihat ketika di bawah terik matahari Layarnya juga cukup responsif ya guys Untuk screen on time juga kita bisa set Tentunya semakin lama menyala Semakin boros baterainya Ngomongin soal baterai Baterai smartwatch ini sebesar 350 mAh Lama pengacasan sekitar 1 jam ya Dari 0 sampai 100% Daya tahan baterai ini diklaim mampu bertahan 25 hari waktu standby Dan sekitar 7 sampai 10 hari dengan mode full konektivitas Aplikasi yang digunakan yaitu RDVid Bisa di download di playstore ataupun appstore Sambungkan sesuai instruksi menggunakan bluetooth Di sini bisa kalian atur seperti penambahan watch face Terima kasih telah menonton! Pengaktifkan notifikasi yang ingin ditampilkan Dan masih banyak lagi Kalian juga bisa lihat status harian Di menu home ataupun beranda aplikasinya Kesimpulan selain harga murah Smartwatch ini menawarkan sesuatu yang baru Baik dari UI ataupun menu-menunya Gak itu juga Smartwatch ini tuh keren ya Gak berasa smartwatch murah Kalau kalian pakai Kalau kalian tertarik Link pembelian ada di deskripsi ya guys Oke cukup sekian video kali ini Kalau kalian suka video ini tolong klik tombol sukanya Dan buat yang belum subscribe Tolong di klik tombol subscribe-nya Jangan lupa aktifkan loncengnya Biar kalian dapat notifikasi Kalau ada video terbaru dari KBJ Dreamer Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax